Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Tunggul Bintoro karya Wahyu Mulyana Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-38. Selamat mendengarkan. Siapakah namamu? Memang Arya Panuju menanyakan tentang nama mereka berdua. Minta Raga hanya tertawa, mari kita mencoba dahulu sampai 300 jurus. Setelah itu masih belum terlalu terlambat untuk menjawab pertanyaanmu tadi Kisanak. Katanya, Arya Panuju segera menyimpan kembali kertas kuningnya. Ia berlaku sangat hati-hati, kemudian barulah ia berkata, Usiaku lebih tua daripada usiamu, tubuhku pun lebih kuat daripada tubuhmu. Maka aku memberi ampun kepadamu, kita akan mengadu kepalan, adu ilmu lari cepat, ilmu tenaga dalam atau adu senjata terserah kepadamu, nah kau sebutkanlah semuanya pun bocah. Belum lagi minta Raga menjawab, akan tetapi Chandra Wulan telah mendahuluinya. Chandra Wulan melihat kalau tubuh orang itu tinggi besar, badannya padat, kedua kepalannya besar sekali. Kalau mengadu kepalan atau tangan terbuka kakaknya belum tentu akan dapat menang di atas angin. Maka katanya kepada Minta Raga, kakang Minta Raga, dia telah berkata, katanya, Kau lawanlah dia dengan ilmu meringankan tubuh saja, Minta Raga tersenyum dan berpikir, Aku baru saja meyakinkan ilmu Braholometa akan kucoba di tubuhnya, maka ia lalu memberikan jawabannya. Katanya, kau adalah orang dari barat dan aku dari tengah dan kini pertarungan akan berlangsung di daerah tengah, Maka sudah selayaknya kalau aku yang memberi ampun kepadamu. Untuk mengadu apapun juga aku menurut, adu kepalan dan tendangan, adu senjata dalam semua itu, Aku bersedia menemui kau, nah kau bilanglah, Minta Raga selamanya meniru-niru laga orang itu. Arya Panuju berkau-kau kelabakan, apa yang telah ku ucapkan, tak nanti akan ku tarik kembali, jeritnya. Anak yang baik kau sebutkanlah, kaulah yang menyebutkan, aku tak mau, jawab Minta Raga. Ia sengaja mempermainkan Arya Panuju, dan ia tahu kalau orang gagah itu pun tak mau menyebutkannya terlebih dahulu, Minta Raga berpura-pura mengalah, ia pun tidak mau menyebutkannya. Chandra Wulan segera tertawa lebar, Hei, kalian ini sebenarnya akan mengadu kepandayan atau akan mengadu kesabaran, tanyanya. Huaha, huaha, huaha kalau begitu, sudahlah. Tak usah kau mengadu pedang atau kepalan, baiknya kalian saling bergantian main pukul dan main dupak saja. Ialah berkelahi dengan tak menurut aturan, menurut saya itu cara orang gelandangan di tengah jalan besar, Chandra Wulan mengucapkan perkataan itu hanya untuk bergurau. Akan tetapi siapa tahu, dua orang yang tengah berhadap-hadap itu lalu memperdengarkan suara mereka dengan bersama baik. Baiklah begitu saja, mendengar ini Chandra Wulan menjadi terperanjat dan tercengang karenanya, ya begitu saja, M.M.T. Raga berkata, Arya Panuju kau boleh memukulku terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Nanti aku akan membalasmu memukul dengan tiga kali pukulan, Arya Panuju setuju. Kemudian katanya, baiklah, siapa saja tak boleh membalas menyerang dan tak boleh mengelak mundur. Siapa saja yang roboh terjungkal akan kalah, M.T. Raga tertawa. Setuju sekali, jawabnya, mendengar perjanjian ini Chandra Wulan menjadi sangat terkejut. Apakah kakang M.T. Raga telah angot pikirnya, kalau dia memukul terlebih dahulu, ada harapan besar dia akan memperoleh kemenangan. Akan tetapi kalau lawannya yang memulai, ah, robohlah dia, mana ia mendapat ketika untuk balas memukul, bagaimana sekarang? Tak sanggup gadis itu menahan hatinya, ia lalu mengutarakan kekhawatirannya itu, dan berkata kepada kawannya, Arya Panuju mendengar kekhawatiran gadis ini, agaknya orang tinggi besar itu menjadi berpikir. Dan kemudian tertawa bergelak-gelak, Benar, katanya, Bocah cilik, jika aku kena kau hajar sampai mampus itu tak apa, akan bagaimana kalau kau ku hantam dulu hingga mati? Lalu siapakah yang akan membalaskan memukulku, baiknya begini saja. Baiknya kau memukulku terlebih dahulu, baru nanti aku yang memukulmu. Segera ia memasang kuda-kudanya dan berkata, Mulailah anak muda, minta Raga tertawa. Di dalam hatinya ia mengagumi orang itu, ia adalah seorang yang jujur dan polos. Ia hantar sanksi kalau orang sanggup bertahan dengan tiga kali pukulannya. Karena mendapat pikiran yang demikian ini, maka timbulah niatnya untuk mengikat persahabatan dengan orang Banten ini. Ia lalu tertawa, cara ini juga masih tak adil, katanya. Kulihat lebih baik kita menyerang saling bergantian saja. Kau sebuah kepalaan dan aku pun satu kepalaan. Kau memukul lagi, aku pun memukul pula. Bukankah ini bagus, benar bagus, nah kau mulailah, jawab Arya Panuju dengan cepat. Minta Raga berdiri tetap, sikapnya sangat tenang, ia lalu tertawa. Persengketaan ini dimulai dari pihakku, katanya. Karena itu baiknya kau mulai saja memukulku, sekarang aku telah siap sedia menantikanmu, Arya Panuju berpikir. Ia menganggap kalau perkataan orang itu sangat benar. Karena itu ia segera mengumpulkan tenaga dalamnya. Hingga karenanya seluruh tubuhnya berbunyi gemeretukan akibat pengerahan tenaga dalam yang hebat itu. Urat-uratnya terus menonjol keluar, malahan lengan kanannya seperti mekar, pukulan pertama akan segera kulakukan, apakah kau telah siap? Tanyanya. Ia bertanya akan tetapi pukulannya segera menyambar, menyambar rahang bawah. Ia tak mengenal anak muda yang berada di hadapannya. Ia percaya kepalanya ini pasti akan mementalkan atau paling sedikit akan memberi sebuah hajaran yang hebat kepada anak muda itu. Tidak pernah ia menduga sebaliknya, maka kesudahannya ia menjadi melengak, seperti telah berjanji, minta Raga tak menangkis atau mengelakkan tubuhnya hingga kakinya berpindah. Hanya ketika kepalan itu tiba, kepalanya digerakkan sedikit ke kiri, maka lewatlah serangan itu, hanya hawa anginnya saja yang mendesir, licin bocah ini, pikir Arya Panuju. Dia sangat gesit, tak pernah disangkanya kalau pemuda yang masih begini muda telah mempunyai kepandayan yang begitu hebat. Sekarang giliranku, kata Minta Raga yang tak memberi kesempatan lawannya untuk berpikir, silahkan, jawab orang berewok itu dengan sikap menantang. Akan tetapi serangannya itu ada sifatnya mencoba-coba. Dan sekarang ia hendak mencoba-coba, sebentar baru ia hendak gunakan ketikanya. Ketika serangan Minta Raga ini tiba pada sasarannya Arya Panuju tidak menunjukkan terus dadanya. Sebaliknya, ia menyedot hingga anggota tubuhnya seperti melesak ke dalam. Maka tak berhasillah serangan anak muda itu. Bagus, Minta Raga memuji. Walaupun ia adalah seorang tokoh terkenal dari daerah barat, akan tetapi Arya Panuju telah mengenal tenaga dalam dari orang-orang yang berada di daerah tengah. Karena itu dengan latihan yang telah 30 tahun lamanya, ia dapat menguasai tubuhnya dengan sempurna. Dengan dapat menyedot diri, ia membuat serangan lawannya gagal. Juga Minta Raga serangannya ini adalah serangan percobaan. Sekarang ia mendapat kenyataan kalau lawannya ini adalah seorang tokoh yang mempunyai kepandaian tinggi. Karena itu ia tak mau memandang ringan kepadanya. Setelah itu kembalilah mereka itu saling serang-menyerang, dan kedua-duanya sama-sama tak memperoleh hasil. Hingga datanglah serangan Arya Panuju yang ketiga kalinya. Namun serangan ini pun gagal. Serangan Minta Raga yang kedua kalinya pun gagal. Karenanya untuk mendapatkan kulit kambing itu ia harus mempergunakan jurus pukulan dari Braholometa. Awas, teriaknya sambil menyerang. Ia telah mengumpulkan tenaga dalam dan luarnya. Ia mencoba berseru untuk mengacaukan pemusatan pikiran orang asing itu. Di dalam hatinya Arya Panuju tertawa. Meskipun kau menambah lagi tenagamu, biarpun itu tenaga dalam yang beratnya ada seribu kati, kau tak akan dapat berhasil merobohkan aku, pikirnya. Percuma saja biarpun kau serang aku seribu kali, dan wajahnya tampak tersenyum, ia lalu menyedot pula dadanya yang menjadi sasaran itu. Ia pun beranggapan selewatnya ini mereka akan memperoleh angka seri lagi. Dengan begitu ia akan memperoleh cara lain untuk mengadu kepandaian ini, harus diterangkan, dengan beruntun Arya Panuju telah dapat merobohkan orang-orang Jipang Panolan, malahan telah dapat merobohkan bagas pati orang tertua dan pertama dari jago-jago Jipang Panolan. Hanya terhadap pati udara saja ia dapat dikalahkan, dan karena kekalahannya ini ia menjadi tak puas dan cepat-cepat pulang ke negaranya, di barat ia lalu meyakinkan ilmunya terlebih dalam lagi, hingga ia dapat menciptakan semacam ilmu silat baru yang hebat dan dinamakan Wulung Sakti. Setelah itu ia kembali ke tengah untuk menantangnya lagi. Akan tetapi ia tak berhasil menemukan jago-jago Jipang Panolan dan juga kepada patih udara. Karena itu ia pergi ke puncak lawu untuk menantang pendeta Argo Bayu. Ia mengetahui kalau padepokan lawu adalah pusat dari ksatriak-ksatriak gagah perkasa. Akan tetapi pendeta Argo Bayu tak mau melayani dan tak mau menemui jago dari barat itu, dua kali Arya Panuju ini menemui tempat kosong saja. Karena itu ia menjadi sangat mendongkol, di tengah jalan ia bertemu dengan pendeta Baudenda. Berbeda dengan pendeta Argo Bayu yang sabar itu, pendeta Baudenda tak suka mengalah, tak sudi ia memberi ampun, setelah perkataan mereka tak cocok, keduanya lalu bertempur. Sampai tiga hari tiga malam ia mengadu kepandayan, segala kepandayan mereka telah dikeluarkan semua, akhirnya pendeta Baudenda harus mengakui keunggulan lawannya. Hal ini adalah karena Arya Panuju mengelurkan jurus-jurus dari wulung sakti, puaslah hati Arya Panuju setelah ia berhasil mengalahkan orang kedua dari lawu itu. Meskipun begitu ia tak mau segera pulang ke barat, ia masih terus merantau di daerah tengah kemana saja yang disukainya. Beberapa kali ia melakukan pertempuran, akan tetapi di setiap pertempuran ia selalu mendapatkan kemenangan. Oleh karena itulah ia mendapatkan julukan wulung iblis. Lebih dari setahun baru ia kembali ke daerah barat, pati udara tahu kalau wulung iblis itu mempunyai kesaktian yang hebat, karena itu ia lalu berusaha membujuknya untuk memperalat tenaganya. Ia mengirim utusan untuk mengundangnya, dan mengajak bekerja sama. Ia menjanjikan kedudukan hanya setingkat di bawahnya. Dan kedudukan yang akan diperolehnya itu lebih tinggi daripada kedudukan 21 jago-jago Jipang Panolan. Arya Panuju itu tak menghiraukan kedudukan tinggi itu. Sebab ia paling benci kepada orang-orang Jipang Panolan. Malahan selain ia menolak dengan mentah-mentah, ia pun telah membuntungi lengan para utusan Jipang Panolan itu. Demikanlah maka ia menjadi musuh dari orang-orang Jipang Panolan dan juga kepada jago-jago Jipang serta patih udara. Kali ini Arya Panuju kembali ke tengah. Ia mengandung maksud karena adanya kertas kulit kambing yang berwarna kuning itu. Kebetulan sekali ia bertemu dengan Minta Raga dan Chandra Wulan. Yang lebih kebetulan lagi ia melihat kalau kedua orang muda mudi ini mempunyai kertas kuning yang terbuat dari kulit kambing seperti kepunyaannya. Karena itu ia ingin sekali mendapatkannya, sampai ia tak keberatan untuk membeli kertas itu dengan harga yang sangat mahal. Karena Minta Raga membutuhkan kertas yang berteka-teki itu, maka tentu saja Minta Raga Sungkan memberikannya. Tak peduli kalau Chandra Wulan si tukang omong dan guton itu telah kelepasan omongan, hingga ia menjadi bertempur. Sudah terlanjur, anak muda ini tak menegur Chandra Wulan. Hanya ia berusaha untuk membatalkan jual beli itu atas serangan yang ketiga kalinya itu. Untuk penutupan pertempuran yang pertama, Arya Panuju mengambil siasat yang biasa. Ia menyedot dadanya untuk dibuat melesek supaya kepalan lawannya tak sampai. Ia percaya dengan jalan demikian ia dapat membebaskan diri dan lawannya dapat digagalkan maksudnya. Akan tetapi kali ini perkiraannya meleset, sudah dua kali Minta Raga tak berhasil. Kepalannya hanya hampir nempel saja, maka kali ini ia menguji ilmu braholometa, tiba-tiba saja ia membuka kepalannya, kemudian meluruskan jari tengahnya untuk menusuk dengan tiba-tiba. Dan ini dilakukan dengan tenaga dalam yang telah dikerahkan. Karena jaraknya dekat, kalau kepalan tak mencapai sasaran, tidak demikian dengan jari tangan yang jauh lebih panjang. Pun sasaran kali ini adalah jalan darah, Arya Panuju menjerit kesakitan ketika merasakan kalau jari tengah pemuda itu tepat mengenai jalan darah yang dibuat sasaran. Segera lemaslah kakinya dan juga seluruh tubuhnya, maka robohlah tubuh yang besar dan berat itu. Ia roboh di lantai penginapan itu, oleh karena lantai itu bertanah tak keras, maka tubuh itu melesek dan debu mengepul tinggi-tinggi. Jandra Wulan segera bertepuk tangan, bersorak-sorak, bagus. Bagus, serunya, Kakang Minta Raga telah menang. Eh, Arya Panuju lekas kau serahkan kertas kuningmu itu. Ia seperti tak ingat kalau lawan kakaknya ini baru saja roboh tak berdaya. Muka Ki Arya Panuju itu menjadi merah padam. Ia malu dan mendongkol. Juga penasaran sekali, ia benar-benar tak menyangka kalau pemuda ini akan mempergunakan jari tangannya, karena tak keburulah ia untuk menutup jalan darahnya. Biarpun ia mendapat waktu akan, tetapi ia tetap tak akan mampu meloloskan diri dari pukulan braholometa. Tak peduli latihan anak muda ini baru mendapatkan setengah kesempurnaan saja, bocah cilik yang baik, kau telah mempergunakan akal, serunya. Ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk membebaskan diri dari totokan akan, tetapi bukannya ia berhasil membebaskan diri dari totokan akan, tetapi bukannya ia berhasil membebaskan diri, malahan ia merasakan kalau napasnya menjadi semakin sesak. Hingga ia merasa sakit, sampai-sampai ia mengaduh, minta raga segera mendekati lawannya untuk membebaskan totokannya itu. Untuk melakukan hal ini, ia harus mempergunakan tenaga yang istimewa. Maklum totokan dan cara pembebasannya ini masih agak asing baginya. Maka ketika ia telah selesai membebaskan lawannya itu, dirinya sendiri menjadi mandi keringat. Begitu merasakan kalau tubuh dan tangannya telah terbebas, maka ia lalu melompat dan berjingkrak, terus saja ia berkauk-kauk, lalu kedua tangannya menyerang berulang-ulang ke arah anak muda itu, minta raga melihat kalau lawannya telah menjadi kalap. Ia melompat mundur beberapa tindak, Arya Panuju kau akan apakah? Tanyanya, Jandra Wulan menyusuli kakaknya sebelum orang asing itu sempat menjawab, Arya Panuju, katanya, kau bertubuh tinggi besar, kau gagah perkasa akan, tetapi mengapa kau tak menepati segala janji dan ucapanmu? Bilanglah, kau sebenarnya hendak menyerahkan kertasmu atau tidak? Arya Panuju mendelikan matanya, hingga berewoknya menjadi bangun berdiri kaku bagaikan ijuk. Bocah cilik yang baik, kau pandai mempergunakan tipu daya, teriaknya pula. Siapakah kau ini? Sebutkan namamu, jika aku tak mengadu jiwa denganmu, maka jangan sebut aku Arya Panuju si wulung iblis, dan kembali ia maju untuk menyerang. Candra Wulan melompat untuk menghalangi wanita cilik, ini bukan urusanmu, bentak Arya Panuju. Minggir, Candra Wulan tak mau minggir, malahan ia lalu tertawa dengan dingin. Arya Panuju, kau tahu malu atau tidak? Tanyanya dengan mencibirkan bibirnya dan mengejek, bukan kepalang marahnya orang asing itu, malu, malu apakah? Bentaknya dengan keras dan terus mendelik ke arah perempuan cilik itu, kau toh telah membuat perjanjian, kata gadis itu. Kau telah berjanji siapa yang roboh di Allah yang kalah ingatkan kau akan perjanjian itu, kalau aku masih ingat abis bagaimana, bagus, seru gadis cilik itu. Sekarang hendak kutanyakan kepadamu, kau yang roboh atau dia? Serunya sambil menunjuk ke arah Minta Raga, kalau aku, abis mengapa? Tanya orang asing itu yang terus membalikkan pertanyaan-pertanyaan Candra Wulan, Candra Wulan tertawa geli, maka kini aku minta kertas kuning kulit kambingmu itu, apakah kau sudi memberikan kepadaku? Jawabnya, Arya Panuju berkauk-kauk, siapa yang menyuruhmu pakai akal? Teriaknya pula, Kakang Minta Raga mempergunakan akal. Teriaknya pula menjawab pertanyaan Arya Panuju dengan pertanyaan pula, akal bagaimanakah itu? Memang Candra Wulan sangat senang menggoda orang dari barat itu. Dan ia pun lalu tertawa dengan nada dingin, kita berjanji mempergunakan kepalaan, akan tetapi mengapa ia mempergunakan jari tangan? Jawab Arya Panuju. Bukankah itu artinya mempergunakan akal? Gadis ini tertawa terbahak-bahak, sangat lucu tingkah lakunya. Sekalipun hantu tak akan mempercayai kata-katamu ini, serunya, hendak ku tanyakan kepadamu, mana yang lebih hebat antara kepalaan dan jari tangan? Dengan kepalaanmu kau dapat menghajar rusak sebuah meja, akan tetapi kau mempergunakan jari tangan dapatkah itu? Hem? Tak kusangka kalau kau mempunyai tubuh besar, tegap bagaikan kerbau dan kuat bagaikan kuda, kau kena dirobohkan oleh lawanmu. Kau tentu mempergunakan kebohongan untuk menutup matamu, Arya Panuju mendongkol dan matanya mendelik hingga bagaikan melompat keluar, kau tahu apakah bentaknya sekuat-kuatnya. Tahukah kau faedahnya jari tangan? Tahukah kau kalau jari tangan itu pada suatu waktu akan menjadi lebih hebat daripada sebuah kepalan? Kau pun harus ingat juga, Chandra Wulan terus meneruskan perkataannya tanpa mempedulikan keterangan orang itu. Aku tak melihat dia memakai jari untuk merobohkanmu, dia memakai jari tangannya, ini kulihat dengan jelas potong ngulung iblis, gadis itu tetap tertawa, baiklah, katanya. Sekarang aku minta buktinya, Arya Panuju menjadi membungkam mulutnya. Mana ia dapat memberi bukti, ia menjadi sangat mendongkol akan tetapi kalah omongan, minta Raga segera maju setindak untuk memberi hormat kepada tokoh besar dari barat itu. Ia menghargai orang barat itu karena silatnya yang tinggi, juga sifat kejantanannya, serta kejujurannya. Ia pun telah menginsyafi kalau dengan mempergunakan pukulan braholo meta, ia telah melanggar dan tak menetapi janjinya. Sebab pukulan ini tak dilakukan dengan kepalan, sejak tadi ia sampai lupakan kehormatan orang dari dunia kependekaran, yang harus memegang derajat, yang harus menepati janjinya. Tidaklah terhormat untuk memenangkan sebuah pertandingan dengan mempergunakan tipu daya. Ia pun menjadi tak tega ketika melihat Chandra Wulan mengejek, orang tua, barusan memang aku telah menotok jalan darahmu, katanya mengakui perbuatannya. Aku lakukan itu karena aku tadi hanya menuruti perasaan hatiku saja. Aku mengharapkan supaya Bapak suka tak berkecil hati kerenanya. Tentang kertas kuning dari kulit kambing itu aku tak berani mengharapkannya. Mendengar perkataan anak muda ini, maka hawa amarah Arya Panduju ini lalu berkurang. Ia juga melihat kalau anak muda ini berlaku hormat. Ia lalu menghadapi gadis ini dan katanya, kau dengar tidak kalian orang-orang tengah memang terkenal bujukannya. Terus ia menolak tubuh gadis itu. Eh, jangan kau mencaci orang dengan seenakmu sendiri ya, bentak Chandra Wulan yang tak mau segera mengalah. Ia tak puas dengan penolakan itu. Inilah perbuatan yang tak tahu adat. Hem, jika kau bertanding secara sungguh-sungguh, jika kau mampu mengalahkan kakakku ini, maka jangan sebut lagi aku Chandra Wulan. Sudahlah paman, jangan kau layani dia. Segera Minta Raga menengahi, kau sangat hebat dan tersohor. Tentu saja aku bukan lawanmu. Minta Raga memang tak mengharapkan permusuhan dengan orang berewok ini. Senang juga hati Arya Panduju, karena pemuda ini telah mengangkat namanya. Sejenak saja, buyarlah kemarahannya. Di dalam hatinya pun ia berpikir karena herannya kenapa anak ini telah pandai dalam hal ilmu menotok jalan darah. Ia mengin syafi kegagahannya, selama lima atau enam tahun, hanya sekali ia roboh di tangan patih udara. Akan tetapi ketika ia teringat kalau ia telah dapat dikalahkan mata hatinya menjadi panas lagi. Eh, bocah yang baik, apakah kau berani melayaniku beberapa jurus tantangnya? Kali ini kau boleh mempergunakan kepalan, tangan kosong ataupun lainnya. Pokoknya bebas, ah, tak usahlah paman, jawab Minta Raga sambil tertawa. Kau adalah terlebih gagah daripada aku. Teranglah kalau Minta Raga merendahkan diri. Di dalam kalangan dunia kependekaran ada sebuah pepatah, sekali turun tangan saja telah mengetahui kalau lawannya itu berisi atau tidak. Ia telah menggunakan jari tangannya dan Arya Panuju roboh. Walaupun ia menggunakan akal, kalau orang itu jauh lebih tinggi kepandainya daripadanya, maka tak nanti ia dapat dirobohkan sedemikian gampangnya. Bocah kecil yang baik, Arya Panuju berteriak kembali. Kita belum bertempur secara sungguh-sungguh dengan cara bagaimanakah kau dapat mengatakan kalau aku lebih hebat daripadamu, sebab paman Eyang guruku pun telah dapat kau robohkan. Jawab Minta Raga yang cepat dapat alasan. Mana aku bisa menjadi tandinganmu? Arya Panuju menjadi tercengang dan segera ia mengawasi pemuda yang berada di hadapannya. Siapakah paman Eyang gurumu itu? Tanyanya kemudian. Dia adalah pendeta Baudenda. Jawab Minta Raga dengan tertawa lebar. Apakah paman telah melupakannya? Dahulu kau telah mendatangi Gunung Lawu untuk mencari Eyang guruku. Diingatkan atas kunjungannya ke Gunung Lawu, maka orang asing itu menjadi berubah dan juga hatinya terperanjat. Tunggu dulu, katanya. Kau siapakah? Kau harus memperkenalkan dirimu barulah nanti kita bicara lagi. Aku yang rendah bernama Minta Raga. Jawab Minta Raga dengan sejujurnya. Tampaklah kalau air muka Arya Panuju itu menjadi berubah. Pernah apakah kau dengan Kidarmakusuma? Tanyanya. Kau ini anaknya atau keponakannya? Juga suaranya itu kedengaran nyata kalau tergetar dan berubah ketika ia menanyakan hal ini. Minta Raga heran. Akan tetapi ia pun segera memberi jawaban. Dia adalah ayahku. Jawabnya. Belum berhenti suara anak muda itu dan segera orang asing itu berteriak keras sekali. Kemudian ia mendongakkan kepalanya dan berkata, Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Agung. Setelah itu dengan mengeluarkan suara bergemerisik, maka ia mengeluarkan sebuah rantai panjang dan terus menyerang ke arah Minta Raga. Hal ini benar-benar diluar dugaan hingga Minta Raga menjadi kaget bercampur bingung. Kau. Kau mau apa? Teriaknya sambil melompat mengelakkan serangan itu. Dengan mengejutkan kakinya, ia lalu melemparkan tubuhnya ke belakang. Hampir saja ia menjadi korban. Hebat serangan itu. Anginnya mendesir keras sekali. Menyusul setelah serangannya gagal ini, terdengarlah suara keras dan debu mengepul. Rantainya tak mengenai sasaran, dan sebagai gantinya hanya mengenai sasaran tanah lantai saja. Arya Panuju tak berhenti sampai di situ saja. Dalam kemarahannya yang hebat, dengan berteriak kembali, ia terus mengulangi serangannya yang dahsyat. Ia adalah jago nomor satu di daerah barat. Ia mengerti kalau dirinya sangat hebat, karena itu ia terus menyerang bagaikan harimau kalap, Minta Raga tak berani ayal lagi. Dengan sebat ia mengelakkan dari setiap serangan, sebab Arya Panuju menyerang terus. Ia tak memberikan perlawanan, melainkan hanya membela diri saja. Minta Raga masih tak mengerti orang itu tiba-tiba saja menjadi kalap. Dengan kesempurnaan ilmu meringankan tubuhnya, ia dapat menyelamatkan diri dari rantai besi itu. Maka celakalah lantai ruang itu serta segala apa yang berada di situ. Semuanya menjadi korban orang asing itu, pemilik penginapan dan orang-orangnya menjadi kaget dan ketakutan. Muka mereka menjadi pucat pasi, tetapi mereka berteriak-teriak. Mereka memohon dengan sangat supaya tetamunya itu berhenti mengamuk. Akan tetapi teriakan ini tak diambil peduli oleh Arya Panuju, seorang pelayan yang mempunyai tenaga besar menjadi tak senang. Hei, apa-apaan ini? Katanya dengan mendongkol. Begini siang hari bolong, dari manakah datangnya orang-orang hutan yang membuat kacau keadaan di sini? Akan tetapi ia bukannya akan maju untuk meringkus orang kalap itu, ia hanya lari untuk menerobos keluar. Maksudnya hendak lari ke arah penjaga keamanan atau kepada pembesar daerah setempat. Melihat hal ini, Arya Panuju memperdengarkan suaranya yang nyaring, kalian semua pergi dari sini. Jangan kau menghalang-halangiku, dan rantainya terus menyambar tepat mengenai kedua kaki pelayan itu, maka tak ampun lagi, pelayan itu kena terlempar. Tubuhnya melayang bagaikan layangan putus, mumbul ke atas, membentur langit-langit ruangan, setelah terdengar sebuah suara maka tubuh itu jatuh kembali ke atas lantai. Chandra Wulan khawatir kalau orang jatuh dan celaka karenanya. Dia terus melompat maju untuk menangkap, justru itu sebuah tubuh yang besar bagaikan gunung pun lompat ke hadapannya, untuk menghadang, bagus, teriak orang itu yang bukan lain adalah Arya Panuju yang bergelar wulung iblis. Kau berani mencabut kumis harimau, dengan tangan kirinya, jago dari barat ini menyambar terus melempar, dan itu diterbangkan tinggi ke arah lantai hingga Chandra Wulan kaget dan menjerit karenanya. Hal ini tak disangkanya sama sekali, Kakang minta raga tolong, teriaknya, Arya Panuju pun tak berhenti sampai di situ saja, tangan kanannya diayun, menyambar ke arah batok kepala si pelayan yang terbanting di lantai, di mana dia masih tetap rebah saja, minta raga kaget akan tetapi ia tetap tabah, pelan sedikit, serunya. Jangan kau mengganas di sini, sebenarnya sulit untuk anak muda ini, ia harus menolong Chandra Wulan, ia pula yang harus menyelamatkan nyawa pelayan itu. Akan tetapi ia tahu apa yang harus dilakukannya, ia segera mengejot tubuhnya ke tengah kalangan, tangan kanannya mencabut pedangnya dan segera memapas tangan Arya Panuju, di lain saat ia telah mengulurkan tangan kirinya dan berseru, Chandra Wulan kau pergunakanlah ilmu memberatkan tubuh, Chandra Wulan mengerti ia lalu menurut nasihat minta raga, karena itu ketika tubuhnya turun untuk jatuh, turunnya lambat. Ia pun turun tepat di telapak tangan minta raga, dan pemuda itu telah meneruskan melemparnya, hingga gadis ini dapat dengan berjumpalitan turun di pinggiran yang agak jauh. Akan tetapi karena jatuhnya nuprah, maka ia merasakan sakit sedikit di kempolnya. Di lain pihak, papasan pedang anak muda itu telah menolong kehancuran batok kepala pelayan penginapan, sebab Arya Panuju tak menghendaki tangannya menjadi kutung. Terpaksa ia menarik kembali serangannya kepada kepala pelayan penginapan itu, karena cegahan ini ia lalu mendelik dan menatap ke arah minta raga. Di dalam hati kecilnya ia berkata, anak ini gesit sekali. Hem, nampaknya ia jauh lebih hebat daripada ayahnya. Apakah kau tak terluka adi Chandra Wulan? Tanya minta raga sambil memandang ke arah orang Banten itu. Orang kasar ini sangat telengas kakang. Kau hajarlah dia, seru Chandra Wulan dengan sengit. Gadis ini tak menjawab perkataan minta raga itu, hanya mengumbar ke mendongkolannya. Dengan perkataan demikian dengan secara tak langsung telah memberitahukan kalau dirinya tak terluka. Pelayan itu pun bersyukur karena telah ditolong dari bahaya maut. Sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Tunggul Bintoro karya Wahyu Mulyana. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.